Pertanyaannya bagaimana kita sebagai pemuda atau muslim yang ingin berhijrah mengingatkan kita sesama muslim untuk menjauhi bita dan lebih mendekatkan kita kepada Al-Quran selain dengan modal iman. Satu ya, dalam islam itu menuntut ilmu, tapi ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Satu, titik yang harus kita pastikan, sepakat ya. Satu, harus memahami apa sebut sansi menhejj orang-orang Sunnah, dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Hadisnya kan banyak, Bukhari, Muslim, Terbiji, Abu Dawud, Anasai, Qutubus Sittah. Satu, yang kedua. Kalaupun kita berbenturan, maaf ini agak ekstrim, dengan kawan-kawan kita yang belum meyakini apa beda bid'ah dengan Sunnah, kita jangan frontal. Tugas kita kembali seperti perintah tadi. Sampaikan bujuk, tapi jangan jauhi. Contoh, maaf ya, maaf ya Pak ya. Kalaupun kita sekarang sudah berjenggot, celana kita sudah gantung, tanpa harus membangun konflik orang yang tidak seragam dengan kita. Maaf, mungkin saya ustadz langka di Indonesia. Saya itu mengisi kajian di Jakarta, Bapak tahu enggak? Salapi, Muhammadiyah, Dewan Da'wah, Persis, NU. Orang kaget. Kalau saya mengisi di NU, orang Salapi bilang, Oh, Bapak NU ya? Kok mengisi di NU? Mereka pergokis, saya mengisi di kajian Salapi, 70% jamaah saya Salapi di Jakarta. Oh, ternyata antum Salapi ya? Astagfirullah, istirahat dia dengan saya. Iya. Saya bilang, apa yang salah dengan saya? Saya sampaikan Al-Quran gitu. Jadi, Alhamdulillah, saya diterima semua. Muhammadiyah, Dewan Da'wah, Persis, Salapi. Bahkan 70% jamaah saya Salapi memang. Di Jakarta, di Medan, di Pakan Baru. Tapi, saya ke Medan, Tabli Akbar kemarin. Yang mengundang itu orang NU. Mereka welcome, Tabli Akbar. Saya jelaskan tentang konsep akhidah, tantangan dari luar, kekuatan umat di selama harus bersatu. Mereka belum pulang lagi, masih di hotel, sudah ditelepon sama jamaah NU. Pak Munzir bisa enggak bulan depan datang lagi gitu? Para saya ngomong galak gitu. Artinya begini, ketika orang belum memahami sunnah, jangan kita bangun konflik kepada mereka. Rasul tidak mengajarkan itu. Kalaupun kita berbeda dengan mereka, kita sudah berjenggot, celana kita sudah tidak isbal lagi, sudah mulai naik di atas lutut. Jangan kita meremehkan orang yang tidak sama dengan kita. Di atas lutut, di atas mata kaki ya. Di atas lutut, di kolom renang ya. Ojong-ojong guyung, ngenyek itu. Di atas mata kaki, udah, lihat celana saya, di atas mata kaki. Tapi saya, kalau mereka lihat, sedikit saya turun, jangan sepeda dengan mereka marah. Iya, betul. Saya tetap pakai. Jadi kita bangun dulu, setelah itu baru bicara. Pak, mohon maaf ya, Pak. Bapak percaya siapa? Kepada Al-Quran, turun kepada Rasul atau kepada Ustadz? Kepada Rasul. Sempurna mana Rasul atau Ustadz? Rasul, Pak. Lihat Al-Quran surat ini. Ui, iya, iya. Ui, iya, iya. Itu tidak boleh, Pak. Kenapa? Tidak ada contoh. Pertama siapa diturunkan, Pak? Budayawan atau agamawan? Agamawan. Siapa, Pak? Nabi Adam. Budaya atau agama? Agama. Berarti tinggi mana, Pak? Budaya dari agama? Agama. Berarti kalau melaksanakan budaya, masuk sorga. Enggak, Pak. Kalau tidak melikuti agama, masuk sorga. Nah, tinggalkan ya, Pak. Budaya. Jadi zaman saya di Jakarta, sudah tidak ada tingkepan, nginjek telur, siraman, kemudian, sungkeman, sudah tidak ada. Tapi saya, oh, binah. Saya buang kata binah ini. Tidak ada contoh dari Rasul. Sebagusnya tinggalkan ya, Bunda. Kenapa, Pak? Sebaik-baik umat, mengikuti Allah dan Rasulnya. Kul ati Allah wa ati Rasul, la'allakum turhamun. Tangatilah Allah dan Rasul, supaya kamu mendapat rahmat. Supaya kita masuk sorga, ikut aja Rasul. Karena Rasul itu, uswatun hasanah. Kiai bisa salah, Pak. Saya bisa keliru. Ulama bisa sesat. Kalau Rasul terpelihara. Betul? Berarti yang bagus itu, ikut siapa, Bunda? Ikut Rasul, Pak. Sudah kena satu, kan? Satu-satu ikut sunnah. Dulu maaf, Pak. Saya mau jujur ini. Jamah saya, kawan dari Madura, NU-nya sangat kental, binahnya kemana-mana. Dihantam saya ceramah. Saya nggak mau lawan. Pak mohon maaf. Bisa buka Al-Quran, surat 24, 51, surat 33, ayat 36, surat 24, ayat 54, surat 2, 170. Tolong baca, Pak. Mohon maaf sekali. Begitu dibaca, dilihatin saya. Kira-kira ini kata munzir atau kata Allah? Allah. Kira-kira yang benar siapa, Pak? Allah atau guru kita? Allah. Bapak percaya guru atau Allah? Ya Allah, Pak. Sekarang muar biasa. Kemanapun saya dikejar sama dia. Tapi saya nggak mengatakan tidak bawa nama bid'ah. Tidak ada contoh, Pak, dari Rasul. Sebagusnya jangan ya, Pak. Takutnya kita berdosa karena mendahulukan guru daripada Rasul, mendahulukan budaya daripada agama, mendahulukan ijtihad daripada hadis. Pengertian ijtihad itu jika pintu hukum tidak ada. Contoh, saya di Sweden, di Sweden itu, di Finlandia, malam itu 12, siang itu 12 jam mas. Terus, di mana saya zura asar maghrib? Berarti ijtihad. Mengambil fatwa ulama dari negeri Islam terdekat ke Finlandia. Mana itu? Bosnia atau Turki. Sebab kalau saya mengikuti 2 jam, kapan sholat zuhur asara saya? Begitu berbuka, langsung sahur. Cuma 2 jam. Begitu Allahumma'alaikasum, itu bismillah. Sudah masuk. Insya. Mau kapan saya? Kemana rujukannya? Negara terdekat. Itu namanya ijtihad. Menutupi kekosongan hukum. Bukan berarti mengada-ngada. Mengada-ngada, namanya bit-up. Ini ditakuti mereka. Mereka takut dengan mengerikan. Melebihi takutnya mendengar kata neraka. Iya. Jadi saya hilangkan itu. Tidak ada contoh. Bagusnya jangan, Bu. Pak, boleh kita begini? Mohon maaf ya, Bu. Contoh nginjek telur. Ibu, mohon maaf. Habis malahirkan, kalau anaknya dinjek, marah nggak? Ya, marah, Pak. Bayangkan ayam. Capek, ngeden, dinjek, tersinggung nggak itu? Ning, nong, ning, nong. Monggo, kita sedoyok, nginjek telur, ngeke, gitu. Kan tersinggung, Pak. Itu diciptakan Allah untuk dimakan. Ada gizi dan nutrisi di telur itu. Kok diinjek? Ini budaya Hindu, Bu. Jangan ya, Bu. Masa iya? Hadis tidak mengajarkan. Hadis sudah sempurna. Baru saya keluarkan Al-Quran. Surat 24, ayat 51. Surat 33, 36. 24, 54. Hadis Muslim, nomor 1240 sekian. Tolong baca, Ibu ya. Ada ini, Bukhari Muslim. Besoknya telpon saya. Iya, Pak ya. Berarti selama ini saya salah. Bukan salah, Bu. Keliru. Jadi dia tak tersinggung, kan? Oh, Pak, Ibu bukan salah. Sesat. Gitu aja, kan? Lebih parah lagi, kan? Dol bahasa Arabnya, kan? Bid'atun dolalah, dolatun finnar. Betul, kan? Sudah kelopkan hadisnya. Makanya kepada Antum, saya minta, meskipun Antum sudah sikut Sunda, jangan pojokkan kawan-kawan yang berbeda dengan kita. Ya, sepakatnya, Mas? Santun, kita berakhlak. Makanya saya di Jakarta masuk, semua kajian. Salapi, Torsis, Muhammadiyah, Dewan Da'wah, NU. Besok saya dundang Islam, hadir saya. Saya jelaskan apa? Tentang manfaat sholat, kenapa sholat diturunkan, siapa nabi yang bertemu, apa inti syari akidah. Eh, tiba-tiba kemarin, Pak, ngisi saya, habis saya jelaskan musuh-musuh Islam, acaranya Islam, penjelasannya Tauhid. Tapi mereka senang, yang hadir penuh. Apa kata mereka? Bulan depan bisa lagi, Pak. Kesempatan kan saya masuk. Kalau saya tidak masuk, kapan mereka berubah? Kalau kita jauhi, kapan mereka mau dekat? Kalau kita musuhi, kapan kita punya teman? Memang saya beda dengan ustaz-ustaz sunnah. Isra'amirat, menjadis rumah, terserah, mau judul Isra'amirat, maulid, datang aja saya ke sana. Yang saya jelaskan, Tauhid. Uluhiya, rububiyah, asbah wasifat. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Selama ini jangan salah tafsir, ya, Bu. Ada yang menafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamin. Ada yang menafsirkan. Alif itu Allah, alam itu malaikat, mim itu Muhammad. Enggak boleh, Lu, Bu. Itu tafsir haram. Itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Dalinya surat 5 dan 6. Oh, iya. Kenapa? Syaratnya satu. Satu, kita punya ilmu. Kedua, berani jujur. Ketiga, terus terang. Yang keempat, terus menerus. Istiqamah. Sumbas taqmu. Rasul menyampaikan Islam yang di, di, apa? Yang di, Subhanallah, dibimbing dua malaikat Jibril dan Mikail. Dua puluh tiga tahun mempunyampaikan kaedah-kaedah akidah dan syariah. Tiga belas tahun doktrin akidah. Sepuluh tahun muamalah akhlak. Ini antum baru ngaji. Sudah sombong. Jangan. Akhirnya apa kata mereka? Allah menang jenggot doang. Itu bahasa sering muncul. Makanya saya menghindari itu. Maaf, Afwan ya, buat ahli sahabatku. Kalaupun antum sudah berjenggot, celana sudah gantung, jangan beda dengan mereka. Artinya apa? Hormati mereka. Assalamualaikum, Pak Subroto. Waalaikumsalam. Kabar apa? Ada pengajian loh malam ini. Gembirakan mereka dengan Al-Quran. Insya Allah mereka tertarik. Itu saya pakai. Sekarang. Kemarin aneh Pak. Isra'am mirat habis dibuli. Oh ternyata dia bukan sunnah. Kenapa Isra'am mirat? Hadir aja dulu. Saya bicara akidah. Saya jelaskan konsep akidah. Luhiyah, Rububiyah, Semua sifat. Mereka senang sekali. Karena penjelasan semua Quran. Pengurus wujud yang kental orang mereka. Apa dia bilang? Bulan depan bisa lagi apa? Subhanallah. Walillahilham. Kita butuh sabar. Jangan perontal. Mereka juga saudara kita. Maaf. Boleh jadi ayah kita. Boleh jadi saudara kandang kita. Jangan kita musihi mereka. Kita ajak mereka. Kita doakan mereka. Ya Allah berikan petunjuk kepada saudaraku. Ya Allah. Kepada ayahku. Kepada ibuku. Mereka orang-orang yang kucintai. Ya. Akhirnya. Jangan emosional. Jangan konflik. Itu saudara kita kok mereka. Apapun kata mereka kita doakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Oke. Baiklah ya. Terima kasih. Cukup ya. Kalau dengarnya enak. Saya sini mulai bengkak juga. Terima kasih sahabatku. Biasa jangan lupa. Tabli akbar. Subuh. Di masjid. Al-Madani di. Udah ngerti semua. Kalau saya gak ngerti. Terima kasih banyak. Doa kapratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Rashadu wa la ilah ilah anta. Astagfirullah wa tubleh. Sampai jumpa. Insya Allah bisa subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini gak dibacakan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.